Pasca resmi menjadi suami istri Kaisang Pengarap dan Erina Gudono sudah dikabarkan soal kehamilan. Pasalnya baru-baru ini beredar kabar Erina Gudono, istri dari Kaisang Pengarap, sedang hamil. Kabar kehamilan Erina Gudono diisyaratkan Kaisang Pengarap di hadapan Raffi Ahmad. Banyak yang menanyakan terkait kebenaran kehamilan dari Erina Gudono. Saat itu Kaisang Pengarap menyapa Rayanja yang sedang menghampiri Nagita Slavina. Namun momen tersebut membuat Raffi Ahmad berpikir yang lain. Ia lantas menyentil Kaisang Pengarap soal kehamilan. Kalau ada Anda cipung datang bentar lagi mungkin ada dede bayi di antara mereka, ujar Raffi Ahmad. Sontak Kaisang Pengarap tersipu malu dan tersenyum mendengar ucapan Raffi Ahmad. Ia lantas menjawab dengan kalimat menohok bangbang isyaratkan kalau Erina Gudono benar-benar tengah hamil. Masa diumumin di sini sih timpal Kaisang Pengarap sembari tersenyum? Jawaban tersebut lantas membuat Raffi Ahmad terkekeh bak tak menyangka. Ia pun mencoba menanyakan kembali ke Kaisang terkait kehamilan Erina Gudono. Kaisang Pengarap pun langsung mengalihkan perhatian dengan makan bakso yang ada di atas meja. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina masih setengah percaya karena Kaisang Pengarap tak memberikan penjelasan. Bak masih menjadi rahasia kehamilan Erina Gudono tak mau dibahas Kaisang Pengarap. Kendati begitu Nagita Slavina hanya mendoakan untuk Kaisang Pengarap dan Erina Gudono segera mendapatkan momongan. Sementara Raffi Ahmad masih bersikeras dengan kabar baik tersebut. Ia pun mendebak calon anak Kaisang dan Erina Gudono kelak berjenis kelamin laki-laki. Hal itu pun mengundang tanda tanya Erina Gudono kepada Raffi Ahmad. Erina Gudono pun hanya tersebut mendengar jawaban dari Raffi Ahmad. Ia lantas mengatakan bahwa menginginkan anak pertamanya berjenis kelamin perempuan saja. Jangan lupa mengatakan bahwa mereka. Jangan lupa Dani. Kain gaar-kain g Access. Jangan lupa mengatakan bahwa M duyurisha. E Meskipun dapat menjadiem chuột,